Di antara yang paling disukai syaitan dari kita umat manusia adalah hati yang lalai Maka syaitan itu akan berupaya semaksimal mungkin untuk membuat hati kita menjadi lalai Dan salah satu dari caranya adalah melalui musik Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengistilahkan alat-alat musik itu dengan mizmarus syaitin Mizmarus syaitin itu artinya adalah seriling syaitan Kenapa Rasul mengistilahkan itu? Karena seriling itu akan senantiasa melalaikan kita dari mengingat Allah SWT Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menggambarkan Bahwa di akhir zaman nanti akan ada orang yang menghalalkan itu Bahkan akan ada orang yang meminum khamar dan merubah nama khamar itu menjadi nama yang lain Dalam hadis ini gambaran dari Rasulullah SAW Bahwa akan ada di antara manusia yang mabuk-mabukan minum khamar merubah namanya Sambil menikmati musik-musik dan biduan itu yang menyanyi Itu menggambarkan bahwa musik dan khamar itu dua hal yang sejalan Ada musik lalu ada khamar Itulah sebabnya Umar bin Abdul Aziz berpesan kepada guru anak-anaknya Dan pesan ini menjadi menarik untuk kita perhatikan Apa kata Umar bin Abdul Aziz Wahai guru anak-anakku Hendaklah yang pertama kali diyakini oleh anakku dari akhlakmu Kebencianmu kepada musik Sebab nyanyian itu berasal dari syaitan Dan berakhir kepada murkanya Allah SWT Ibnu Umar apabila ia mendengar suara-suara musik Dia selalu menutup telinganya Agar tidak terdengar suara itu Dan ia akan mencari jalan lain Dimana jalan itu tidak lagi didengarkan suara-suara musik Maka tinggalkan musik Karena hanya akan mendatangkan kehancuran dan kehancuran dalam kehidupan kita